Oke, selamat pagi. Ini pertemuan kedua. PPT ada di materi pertemuan kedua. Ada dua buat PPT saya di situ ya. Karena terpotong jadi saya males gabungkannya lagi. Sudah muncul PPT-nya? Oke, hari ini kita akan bahas tentang ini, sudah materi ya. Kemarin kan kita baru pendahuluan Prolin. Sekarang kita ke IP-nya, pendahuluan Integer Programming. Kemudian sama seperti program linear. Tempat kalian ada tulisannya REC nggak? Ada tanda recording nggak? Ada, Bu. Sama seperti program linear, kita punya bentuk standar dengan bentuk non-standar. Kemudian combinatorial optimization sama aplikasi Integer Programming. Nah, ini teksnya Inggris. Karena buku e-book, saya sudah insert buku e-book di sana. Nah, jadi dari situlah saya ambil. Yang Indonesia-nya belum ada. Jadi, IP atau Integer Programming. Jadi, kita ngomongnya sebenarnya Integer Linear Programming. Kita tetap belajar linear programming, tapi yang integer. Jadi, IP itu adalah persoalan program linear, di mana paling sedikit satu variabelnya dibatasi untuk bernilai bilangan bulat. Kalau di Prolin, kita buatnya real semua, real non-negatif. Kalau di IP, paling tidak harus ada satu variabel yang bernilai bulat. Kemudian, kita punya istilah yang namanya MIP, Mixed Integer Programming Problem. MIP itu artinya variabelnya itu mix. Namanya mix berarti ada beberapa variabel yang bernilai bulat, dan ada beberapa variabel yang bernilai tidak bulat. Tetapi, semua variabel itu harus bernilai non-negatif. Nol atau positif. Kemudian, ada istilah PIP, atau Pure Integer Programming. Kalau pure, artinya semua variabelnya nanti harus berbentuk nilainya bulat. Itu namanya pure, murni. Di sini ada model Mixed Integer Programming. Hampir sama kayak model program linear, cuma di sini kita klasifikasi. Kita grup yang mana yang integer, yang mana yang non-integer. Contohnya, kasus maksimum kan. Sigma CJ XJ tambah Sigma DK YK. Di sini, cara mengenali dia MIP atau IP, kamu lihat XJ-nya, kan di variabelnya sini ada dua nih, variabel yang kita pakai. Ada XJ, ada YK. XJ itu bernilai non-negatif, besar sama dengan 0. YK bernilai katanya 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau dia buat YK sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, itu artinya nilainya itu integer dari 0, 1, 2. Jadi, enggak ada yang koma. Enggak ada 0, 5, enggak ada 1, 3. Jadi, dia benar-benar bulat. 0, 1, 2, seterusnya. Jadi, 0, 1, 2, sampai seterusnya. Itu berartinya bulat. Jadi, XJ-nya non-negatif, YK-nya bulat. Kalau seperti ini, namanya MIX. Ada sebagian yang bernilai bulat, ada sebagian yang bernilai hanya real non-negatif. Kemudian, kemarin saya sudah bilang, angka di depan variable, C, J, Y, K, sorry, depan XJ dengan YK, berarti C, J dengan D, K, itu namanya parameter. C, J, D, K, A, I, J, G, I, K, B, I. Jadi, parameter itu bisa positif, bisa negatif, atau bisa 0. Yang enggak boleh negatif itu variable. Jadi, angka depannya ini, ya, C, J. Jadi, C, J, D, K, A, I, J, G, I, K, ya kan? BI ini pun itu bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Tapi, variable lainnya, seperti X, J, dan Y, K, itu variable. Itu harus non-negatif. Oke. Oke, yang mau off-cam, ya, silahkan. Kalau sinyalnya enggak bagus. Oke, yang ini. Bentuk yang ini, bentuk yang ini kan pakai sigma, diurekan. Jadi, bisa dibentuk sederhana seperti ini, dalam bentuk matrix. Jadi, C transpose X, kali D transpose Y. AX tambah G, kecil sama dengan B. Nah, ini kelihatan, nih, X-nya besar sama dengan 0. Itu namanya real non-negative. Yang ini baru integer. kelihatan, nih, tulisan integer-nya. Jadi, ada dua, tuh. Berarti dia namanya MIP, Mixed Integer Programming. M itu, ya, keterangannya semua. Jumlah kendala, jumlah variable continue. Terus, kenapa ini harus C transpose? Kenapa D-nya harus C transpose? Karena syarat dua matriks dapat dikalikan jika kolom pada matriks, ukuran kolom pada matriks pertama sama dengan ukuran baris pada matriks kedua. Makanya dia harus transpose biar ukurannya sama dan bisa dikalikan. Oke, ini ya. Ini ada simple klasifikasi, pengklasifikasi yang sederhana dari integer programming. Jadi, kita punya tadi Mixed Integer Programming atau kita singkat MIP, di mana semua variabelnya bernilai integer, berarti bulat, kita sebut namanya Pure Integer Programming. Kemudian, dari Pure Integer Programming ini, kalau variabelnya bernilai bulat hanya nilainya 0 dan 1, 0 atau 1, kita sebut dengan namanya Binary Integer Programming, BIP. Kemudian, kalau BIP ini punya kendalanya cuma 1, kendalanya cuma 1, single, semua parameter, berarti tau kan parameter tadi, koefisien di depan variabelnya positif, maka kita sebut dengan namanya Knapsack Problem. Persoalan Knapsack, kalau Indonesianya dia bilang persoalan ransel. Aneh, Knapsack saja kita sebut. Kemudian tadi PIP, Pure Integer Programming, kalau dia punya single constraint, kendalanya 1 dan semua parameternya positif, kita boleh juga namanya sebutnya Integer Knapsack. Integer Knapsack itu artinya semua variabelnya bernilai 0 atau 1. Dengan kata lain, balik lagi namanya Knapsack Problem. Yang kedua, kalau Mixed Integer Programming semua variabelnya continue, jadi kalau continue itu artinya yang gini. Nah, ini continue namanya. Non-negative. Itu kita sebut dengan Linear Programming, yang kita belajar di Prolin. Di Prolin kan saya selalu buat X-nya besar sama dengan 0, atau X,Y besar sama dengan 0, X1,X2,X3 besar sama dengan 0. Itu Linear Programming. Terus, Mixed Integer Programming, yang merelaksasi semua kendala Integernya, kita sebut namanya LP Relaksasi. Relaksasi Linear Programming. Kemudian, sama seperti Prolin, sebelum kalau Prolin kan sebelum kita kerja di Simplex itu, kita butuhnya bentuk standar ya, di mana ada variabel slack, surplus kita tambahin. Di IP atau MIP, ini juga ada namanya standard form. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi, Mixed Integer Programming itu dikatakan bentuknya standar, ini standar, syaratnya yang pertama, fungsi tujuannya harus maksimum. Kalau model kan berarti, kalau model Prolin atau MIP, ada fungsi tujuan, ada kendala. Kalau di sini, dia dikatakan standar, kalau fungsi tujuannya maksimum. Jadi, kalau fungsi tujuannya minimum, artinya dia non-standar. Kita harus ubah. Semua kendalanya harus bertanda kecil sama dengan. Kalau besar atau sama dengan, berarti enggak standar. Kemudian yang ketiga, setiap variabel yang nilainya bulat, itu didefinisikan sebagai bilangan bulat konsekutif, di mana batas bawahnya 0, dan batas atasnya tak hingga. Kalau dia integer, berarti lower bound-nya, batas bawahnya 0, karena kita menghendaki nilainya 0 atau positif. Batas atasnya terserah, tak hingga. Terus, kalau tadi each integer variable, setiap variabel integer. Kemudian kalau setiap variabel continue, dia harus non-negatif. Kalau non-negatif, berarti tidak ada batas atas yang hingga. Nanti lihat di contoh, lebih pahamnya. Nih, saya udah buat lagi. Jadi, yang perlu dibuat standar itu apa? Kalau persoalannya minimum, itu non-standar artinya. Terus, pertidaksamanya tandanya besar sama dengan. Karena kita menghendaki lebih kecil sama dengan. Equation, persamaan ya. Kalau sama dengan, tambah nggak boleh. Unrestricted variable. Variable, ini artinya tidak terbatas tanda. Nggak dibatasi tandanya. Ada, kalau Indonesia bilangnya tidak terbatas tanda. Kalau di buku-buku Inggris, kita suka bilangnya URS. URS itu unrestricted. Jadi, variabelnya itu continue. Nggak jelas, continue atau bulat. Kemudian, variabel dengan batas bawah positif atau negatif. Kemudian, variabel dengan batas atasnya hingga. Itu semua yang ini, itu namanya yang non-standar. Jadi, harus kita buat ke bentuk standar. Contohnya, diberikan persoalan minimumkan seperti ini. Ini minimize, minimumkan. Artinya, dia sudah pasti bukan bentuk standar. Kita harus mengubahnya menjadi bentuk standar. Jadi, maksimumkan. Caranya gimana? Fungsi tujuan ini, kalikan min 1. Minnya berubah jadi max. Znya kali min 1 jadi min Z. Paham? Jadi, min C, J, X, J. Min kali D, K, Y, K. Min D, K, Y, K. Contoh dalam angka ya, lebih enak. Min Z aksen. Dia bedakan. Jadi, tadi kan sebelumnya ada Z aksen. Jadi, satunya Z. Kalau disininya, kirinya min Z. Jadi, kamu buat nanti maksimum Z-nya. Jangan buat max Z lagi. Max Z aksen. Untuk membedakan antara Z sebelum standar dengan Z yang standar. Contohnya, min Z aksen sama dengan 3X1 kurang 2X2 tambah 4X3. Kasusnya min, berarti dia non-standar. Ubah jadi max. Harusnya ini kalau diubah gini kan. Min Z aksen sama dengan. Jadi, kalau kita ubah jadi max Z harusnya dikali min kan gitu ya. Nah, saya buat eh. Max min Z sama dengan. Ini harusnya max min Z ya kan. Kalikan min semua. Jadi, min 3X1 tambah min Z aksen ya. Sorry. Max min Z aksen sama dengan min 3X1. Min 2 kalikan min jadi plus. Plus 2X2. Min 4X3. Seperti ini kan. Jadi, kita boleh misalkan Z itu sama dengan min Z aksen. Jadi, maka kita bisa nulisnya seperti ini. Max Z sama dengan min 3X1 tambah 2X2. Min 4X3. Paham? Ya? Kalau mau tetap buat Z aksen, berarti kamu harus buat max min Z aksen. Kalau enggak, buat Z. Tapi, artinya Z-nya sama dengan min Z aksen. Kamu mau ganti? Mau Y? Silahkan. Oke. Sekarang how to convert lagi. Kalau pertidaksamaannya bertanda lebih besar sama dengan. Kalau tandanya besar sama dengan, kita harus meng-convertnya jadi lebih kecil sama dengan. Caranya, kaliin min 1. Ini contohnya. Kita punya kendala yang ini. Ini contoh soalnya. Lihat, tandanya besar sama dengan. Ini non-standar. Mau diubah? Kamu kaliin min 1 semua. Ruas kiri dan ruas kanan. Min 6X1. Besarnya jadi kecil. Min 10. Paham? Penting ini ya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Mau catat dulu apa? Sekarang kalau ini, tandanya equation yang sama dengan. Kan ada suka buatnya kendalanya yang sama dengan. Kita harus ubahnya menjadi lebih kecil sama dengan juga. Tapi ada dua cara. Yang pertama, mengganti semua persamaan dengan pertidaksamaan. Yang kedua, kita convert. Yang bentuknya besar jadi bentuknya kecil. Jadi, contohnya ini. Kita punya contoh kendala. Min 2X1. Tambah 5X2. Min 3X3. Sama dengan 15. Nah, misalnya kendalanya gini. Tandanya sama dengan loh. Sama dengan itu non-standar. Jadi, convertnya jadi akan jadi dua. Di convertnya ada dua kendala dia. Satunya lebih kecil, satunya lebih besar. Satunya kecil. Ya kan? Yang satunya jadi besar. Kendalanya sama. Nah, ini enggak boleh lagi lebih besar. Tadi kan lebih besar aja kita convert. Convert lagi ini. Kaliin min semuanya. 2X1. Min 5X2. Plus 3X3. Tandanya kecil sama dengan min 15. Paham? Jadi, ada dua yang saya cek. Bentuk standarnya. Kalau sama dengan itu. Kayak gitu. Oke, ada yang keluar masuk zoom. Berarti memang berarti perlu ya. Record-an ini. Oke, udah. Ya ya. Screenshot dulu ya. Kalau zoomnya terlalu lama, saya enggak putus mudah-mudahan. Bosannya itu sudah kering, ibu. Dari pagi sampai ke sore nanti. 3MK optimasi berturut-turut hari ini. Oke, nah ini. Kalau variabelnya continue. Jika variabelnya continue atau integer. Atau yang tadi saya bilang unrestricted inside. URS tadi. Jadi, kalau URS itu dia bisa negatif. Bisa positif. Bisa nol. Jadi, caranya gini. XJ itu sama dengan XJ plus dikurang XJ min. Jadi, nanti kalau X3. Berarti X3 plus kurang X3 min. Ini harus tulis. XJ plus itu akan bernilai XJ. Kalau XJ-nya positif. Nol jika lainnya. XJ min akan bernilai min XJ. Jika XJ-nya negatif. Atau nol bernilai lainnya. Ini penting. Penting-pentingnya ini. J-nya itu apa? Nanti lihat X1, X2. Itu berarti J-nya. Ini yang URS. Ini yang URS. Terus, kalau yang ini. Kalau variabelnya continue atau integer. Kemudian dia punya batas bawahnya positif atau negatif. Kalau positif kita sebut LJ. Kalau batas bawahnya negatif kita bilang LK. Jadi, bagaimana bentuk transformasinya ini? Kalau batas bawahnya positif kita pakai X aksen J sama XJ kurang LJ. Kalau negatif pakai yang ini. Ini saya bahas di contoh soal. Kapan pakai yang plus min ini? Kapan pakai yang ini? Sama kapan pakai yang ini? Sekarang kita ke latihannya. Ini latihannya. Saya ngambil dari buku itulah. Buku apa? Buku Applied Integer Programming. Sekarang dicoba. Coba yang nomor satu. Nomor satu. Ini nomor satu. Ini nomor dua. Nomor satu itu kasusnya min loh. Sudah pasti dia non-standar. Gimana mengubahnya? Saya buat di sini ya. Biar enggak payah lagi. Jadi, Max. Dia enggak pakai Z ya di sini. Enggak masalah. Karena kalau kita pakai di software, di Linggo atau Lindo kan enggak diketik lagi Z-nya. Lebih enak lah. Jadi, enggak usah misalkan lagi. Min jadi Max. Kemudian apa yang jadinya? Semuanya dikalikan apa? Jadi, Min 3X1 plus 11X2. Min 5X3. Min X4. Paham? Kendalanya sekarang. Kendala yang pertama, tandanya nih. Lebih kecil. Oke. Sudah standar. Tulis ulang saja. Kalau sudah standar. Kendala yang kedua sekarang. Tandanya besar. Artinya gimana mengubahnya? Kalikan Min 1 semuanya. Min X1 jadi X1. Min X2. Min X3 plus 2X4 kecil sama dengan Min 3. Paham? Yang bawah ini kendala non negatif ya. Jadi, kamu enggak usah ubah. Jadi, X1, X2, X3, X4 besar sama dengan 0. Nah, inilah jawabannya ya. Nomor 1 bentuk standar. Paham kah yang nomor 1? Yang 1 itu simple banget. Sudah. Ada pertanyaan enggak? Sebelum saya lanjut. Kalau satunya paham, berarti kita bisa lanjut ke nomor 2. Yang mulai yang plus Min tadi. UR, S, UR, S tadi apa? Lower bound, upper bound. Yang 1 yang simple dulu. Kita tinggal ngecek sih variabelnya nomor 1 itu. Kan variabelnya ada 4. X1, X2, X3, X4. Semuanya udah dibuatnya lebih besar sama dengan 0. Aman lah berarti. Cuma non-negatif. Ini namanya variabel apa sih? Tahu enggak? Tadi udah dijelasin apa? X1, X2, X3, X4 besar dengan 0. Variabelnya continue namanya ya. Continuous variable. Ini variabelnya continue. Oke, ada apa? Ada pertanyaan enggak? Perlu saya ulang enggak ya nomor 1? Kalau perlu saya ulang, saya ulang. Iya, ulang. Nomor 1? Ulang dari mana sih maksudnya itu? Nomor 1 atau ulang dari materi yang tadi? Ulang yang dari X1, X2 itu. Oke. Kasih contoh soalnya dulu. Fungsi tujuan kan minimum ya. Jadi saya ganti maksimum. Karena minimum itu tidak standar. Kita harus bentuk standar jadi max. Selain min diganti max, berarti yang belakang ini semuanya kaliin min 1. Paham? Itu fungsi tujuan. Sekarang kendala pertama. Kendala pertama tandanya kecil sama dengan. Sudah oke kalau kecil sama dengan. Ceplok, nulis lagi di sini. Kendala yang kedua. Nah, tandanya besar sama dengan. Berarti enggak standar. Kalau besar sama dengan itu tidak standar, artinya semuanya dikaliin min 1. Besar diubah jadi kecil sama dengan. Paham? Jadi, kaliin min 1. Min X1 kali min 1. X1, min X2, min X3, plus 2 X4. Besar tadi jadi kecil sama dengan. Ruas kanan kan 3 kali min 1 jadi min 3. Oke, seperti itu. Paham? Sudah, saya hapus ya. Kita ke nomor 2. Và seperti itu juga. Tual force ya ini. Janganolare. Saya paham empat. saya share screen aja sekarang kasusnya nomor 2 kasusnya nomor 2 itu lihat fungsi tujuannya fungsi tujuannya sudah max ini soalnya subjek tujuannya saya buat urs ya and rest to the inside nah gini jadi kalau soal kayak gini pertama itu mata kita ngelihat di fungsi tujuan sudah tuh ngelihat tanda yang ini batas variable yang ini ini yang perlu dilihat nih kalau tadi kan x1 sampai x4 besar sama dengan 0 ini kita harus lihat langkah pertamanya sekarang ke bentuk standarnya standard formnya jadi maxnya jadi tetap max ya karena kasusnya max nah nanti ini x1 kalau nggak mau buat maxnya dulu kalau nggak mau buat maxnya dulu sekarang kita misalkan dulu x1 urs tadi rumusnya apa kalau urs yang ini dulu nih kalau urs apa dari rumusnya xj sama dengan xj plus dikurang xj min bener kan sekarang urs itu x1 berarti jnya 1 berarti x1 sama dengan x1 plus dikurang x1 min paham seperti itu terus x2 x4 x5 besar sama dengan 0 kalau besar sama dengan 0 sudah oke nggak usah diganti lagi kalau besar sama dengan 0 kayak tadi kan soal yang tadi kayak gini yang nomor satunya gini kan nah ini sudah oke nggak usah lagi dipikirkan berarti ini sudah oke sekarang yang terakhir x3 besar sama dengan min 2 x3 besar sama dengan min 2 nah apa itu x3 besar sama dengan min 2 berarti kalau lebih besar lebih besar itu artinya tadi bentuknya apa x aksen j nya sama dengan xj dikurang lj kalau dia positif serah sih kalau negatif yk dikurang lk sama aja kan xj dikurang lj oke saya balik lagi berarti x aksen 3 x3 kan lebih besar sama dengan ini artinya berarti buat x aksen j berarti x aksen 3 sama dengan saya buat rumusnya dulu rumusnya tadi ini kan rumusnya jadi x aksen 3 sama dengan x3 dikurang l3 sama dengan x3 dikurang l nya itu kan min 2 dikurang min 2 x3 plus x3 plus 2 oke jadi kita punya bentuk standar baru 1 udah menunggu di sini ya ini baru 2 nilai x1 sama x aksen 3 itu substitusikan substitusikan ke sini ke kendala 1 sama kendala 2 nah substitusikan di sini kendala 1 sama substitusikan di kendala kedua sekarang yang ini sudah selesai ini ya sudah saya ganti yang kendala terakhir sudah oke kan tinggal 2 kendala yang di atas ya kendala yang pertama kendala yang pertama berarti itu tandanya besar sama dengan loh tinggal ubah jadi kecil sama dengan kaliin min semua min x2 min x3 min x4 kecil sama dengan min 13 udah dapet 3 kendala paham? sekarang tinggal ini sudah selesai tinggal kendala yang kedua itu kendala yang keduanya ini gimana substitusikan x1 nya jadi ini sudah dapet nih x1 sama dengan x1 plus dikurang x1 min ini ya x1 sama dengan x1 plus kurang x1 min ini oh ganti dulu x3 nya x aksen 3 katanya sama dengan x3 tambah 2 jadi x3 nya berapa? jadi x3 sama dengan x aksen 3 dikurang 2 jadi kendala yang ke yang kendala yang ini ya berarti x1 katanya dikurang x2 tambah 2 x4 tambah 2 x5 kecil sama dengan 4 substitusikan x1 tadi dapetnya x1 plus dikurang x1 min x2 nya mantep 2 x4 nya mantep 2 x5 nya mantep oke nih jadi yang saya linker tuh ada 1 2 3 sama 4 paham kah? yang saya linker 1 2 3 4 belum selesai ini baru oretan kita 1 2 3 4 sudah paham? nah baru tulisnya dirapiin saya mau hapus nih gak cukup screen saya kamu screenshot dulu itu biar bisa saya tulis bagusnya udah ya sudah screenshot ya saya clear ya jadi tadi saya nulis yang saya linker-linker itu saya tulis ulang ini oretannya saya bokus ya yang saya linker tadi sudah dituliskan oke nah sekarang dari soal yang tadi yang sebelah kiri itu kan soal tuh jadi bentuk standarnya gimana? bentuk standarnya jadi fungsi tujuannya max tadi kendalanya apa aja tadi kendalanya saya buat tadi ini kendala tadi ya kendala standar kendala standar saya tadi x1 sama dengan x1 plus dikurang x1 min terus x3 sama dengan x3 aksen dikurang 2 terus min x3 min x2 min x3 min x4 kecil sama dengan min 13 x1 plus dikurang x1 min dikurang x2 tambah 2 x4 tambah 2 x5 kecil sama dengan 4 ada 4 kan tadi ya saya linker jadi max itu soalnya di kiri itu min x1 berarti min x1 plus min x1 min plus 5 x2 nya mantep plus 2 bukan x3 lagi tapi x aksen 3 dikurang 2 min 7 x4 tetap min x5 subjek tu kendala yang pertama yang 13 sudah diubahkan jadi yang ini kan min x2 min x3 min x4 kecil sama dengan min 13 kendala yang kedua berarti yang paling bawah nih jadi x1 plus min x1 min min x2 plus 2 x4 plus 2 x5 kecil sama dengan 4 x1 nya urs jadi kamu buatnya bukan x1 urs lagi kan sudah diganti tadi sudah diganti semua kan x2 x4 x5 sudah diganti juga tadi eh tetap itu x3 besar sama dengan min 2 sudah diganti ini jadi ini tidak usah ditulis x1 dan x3 nya kan sudah disubstitusikan nah tinggal kendala non negatif apa yang mau kita tulis variabelnya tidak ada x1 lagi tapi ada x1 plus x1 min x2 nya sendirian ada variable apa lagi ada x aksen 3 ya kan ada x aksen 3 oh ini sorry ya ini ada x3 nih saya belum ganti ya kan min x2 min x3 berarti x3 nya diganti kan soalnya min 2 min x3 berarti x3 itu sama dengan x aksen 3 min 2 min x4 kecil sama dengan min 13 jadi x1 plus x1 min adalah apa lagi x2 x aksen 3 ada x4 ada x5 besar sama dengan 0 nah itulah bentuk sederhananya itu bentuk sederhananya kendala yang ini kendala yang pertama ini kalau mau dirapikan boleh atau ya kamu boleh buat jadi min x2 min x aksen 3 min x4 kecil sama dengan pindah ruas min 13 ini kan min min 2 min 13 min 2 jadi min 15 nah boleh nulisnya sederhana gini boleh ya oke jadi kalau dia urs kalau dia urs kamu ngubahnya seperti ini nah ini urs kalau dia non negatif gak usah kalau besar sama dengan ini ngubahnya seperti ini oke udah udah screenshot langsung saya clear boleh saya clear ya jadi saya saya kasih tahu kamu ringkasan saya jadi kalau dia min harus kamu ubah jadi max benar kan kalau tandanya besar sama dengan harus ubah jadi kecil sama dengan kalau tandanya sama dengan ubahnya dua kali satu kecil satu besar yang besar ini harus ubah jadi kecil juga benar kan kali min 1 ini juga kali min 1 besar jadi kecil ini kali min 1 benar ya yang ini tetap oke terus apa lagi kalau saya kasih contoh xj nya urs berarti xj nya sama dengan xj plus dikurang xj min nanti ini subti to c semua variable yang ada xj nya kalau ada x1 berarti yang semua x1 nya x2 x2 nya terus kalau xj nya besar sama dengan 0 berarti x aksen j sama dengan xj dikurang lj lihat kalau dia 0 berarti bukan saya ganti jangan 0 ya nah kalau disini lj oke xj dikurang lj kalau xj nya kecil sama dengan lk berarti x aksen j sama dengan xj dikurang lk gitu aja ya contohnya ya x3 besar sama dengan 5 berarti kamu buat x aksen 3 sama dengan x3 dikurang 5 x4 kecil sama dengan min 2 berarti x aksen 4 sama dengan x4 dikurang min 2 plus 2 paham yang ini tinggal diubah nih kita mau butuhnya x3 jadi x3 berarti x aksen 3 ditambah 5 yang ini butuhnya x4 berarti x aksen 4 min 2 oke nah itu ringkasannya standar versus non-standar ada pertanyaan kah oke kalau belum saya lanjut ya kalau ada pertanyaan mau tanya WA saya boleh kalau enggak mau di grup juga boleh ini ya jadi sekarang ada persoalan kombinatorial optimasi jadi dia gunanya untuk apa traveling salesman problem persoalan ngantre-ngantre barang itu assignment problem persoalan penugasan buat jadwal site covering problem persoalan kayak rumah sakit bisa menjangkau kecamatan apa aja TPS sampah kemudian vehicle routing problem itu pengangkutan kayak transportasi kemudian cutting stock problem tentang pemotongan oke saya lanjut ke PPT kedua nah kalau PPT kedua ini cuma menceritakan aplikasi-aplikasi dari IP buat apa yang lagi mau cari topik ini bagus jadi dia akan mengajarin permodelan dengan model asumsi pada mixed integer programming proses memodelkan persoalan pemindahan projek persoalan perencanaan produksi sama transportasi ini modeling dengan model permodelan dan modelnya jadi ini tadi yang tadi awal-awal tadi kita belajar jadi ini model mixed integer programming maksimumkan sigma cgxj tambah sigma dk yk dengan kendalian seperti ini xj nya non negatif continue variable yk nya integer variable variable nya integer 012 jadi asumsi yang kita gunakan yang pertama yaitu asumsi divisibilitas untuk semua variable continue ini continue makanya xj besar sama dengan 0 kemudian asumsi integrality untuk semua variable integer yk 0 1 2 itu pakai asumsi integrality integer kemudian asumsi kepastian konstan kalau parameter cgdk ij gikbi itu pakai konstan parameternya kemudian asumsi proporsionality untuk setiap suku di kendala dan di fungsi tujuan jadi ada proporsional cgxj dk yk ij xj gik yk asumsi penambahan dan pemisahan berarti kita bisain mana yang variabelnya continue mana yang variabelnya tidak continue sigma cj xj kan dibisah ya enggak langsung cj xj tambah dk yk enggak dibisah kemudian asumsi fungsi tujuan tunggal kita masih bahas semua yang fungsi tujuannya tunggal jadi min min semua max maksimum semua belum ada yang double min max kayak itu enggak nanti di mata kuliah kurikulum baru ya di optimasi modern kita belajar yang fungsi tujuannya multiple objective ada yang double objective ada yang multiple objective ini sementara kita belajar semua yang single yang tunggal semua kemudian asumsi simultan untuk semua sistem kendala yang baiknya dalam bentuk persamaan maupun pertidaksamaan ini anatominya asumsi MIP oke gak usah saya baca ini yang tadi proses memodelkan jadi ada tiga fase kalau ada soal ada kasus nyata pertama kita harus membentuk model mencari solusinya kemudian harus kita validasi modelnya kayak kita punya kasus mau kita kerjakan deskripsi misalnya formulasi model blablabla kamu bentuk model dari model kita harus cari solusi terus model kita harus kita validasi cocok gak dengan kondisi real jadi bukan hanya sekedar membentuk model jadi ini ada real sistem persoalan nyata kita modelkan namanya dalam model matematika kita dapat solusi model dapat kesimpulan dapat solusi optimal baru kita validasi dan kita interpretasi ke dunia nyata ini tadi aplikasi integer programming untuk apa saja pemilihan projek penerencanaan produksi penjadwalan tenaga kerja distribusi dan transportasi dengan biaya tetap alur jaringan multi komoditas dengan terbarang banyak-banyak jenisnya optimisasi jaringan dengan sisi kendala kemudian perencanaan penawaran projek atau supply chain planning sekarang yang projek selection problem pemilihan projek knapsack problem tadi sudah dibahas knapsack problem itu bagian dari mixed integer programming tapi dia hanya punya satu kendala kendalanya tunggal jadi contoh ini semua bab ini sebenarnya cerita gunanya si IP itu untuk apa kalau bab satu tadi ini bab dua yang pentingnya tentang standar dengan non-standar jadi ada persoalan knapsack kita harus tahu parameternya kita harus tahu berapa jumlah itemnya berapa bobot tiap item berapa nilai tiap item dan berapa batas berat yang diizinkan kalau kita mau bahas topik ini kemudian variable keputusannya kita akan memutuskan ambil atau tidak proyek itu kalau dia diambil berarti YJ-nya satu kalau tidak berarti YJ-nya nol kendalanya total berat barang-barang yang kita pilih itu tidak boleh melebihi kapasitas berat kita itu knapsack kayak tas ransel kita masukin barang-barang tidak boleh melebihi dari beban ransel kita kalau tidak putus atau tidak muat fungsi tujuannya ingin memaksimumkan jumlah barang kita ngangkut ekspedisi paling cocok untuk kasus knapsack problem mobil kontainer mobil pembawa barang kalau bisa dimasukin barangnya sepadat-padatnya setinggi-tingginya tujuannya dia pengen kalau bisa semuanya tetap terkirim sekali jalan bensin yang dia pakai tidak terlalu besar oke nah ini capital budgeting problem kalau capital budgeting kamu kayak seorang manager project jadi nanti jadi konsultan ada beberapa orang klien kamu ingin memilih project mana yang harus kita pakai eh project mana project mana yang akan kamu tawarkan kepada konsumen kamu jadi kalau belajar dioptimasi kata kuncinya itu dari semua tab penawaran mana yang ada pilih lah mana yang bagus nah gitulah optimasi nah ini maksimumkan saya ulang-ulang oh ini yang production ini yang capital budgeting oke ini bentuk umumnya model yang dipakai di capital budgeting ini modelnya sudah ada kamu mau pakai implementasi boleh karena skripsi S1 itu cuma tahapnya implementasi belum menemukan ilmu baru jadi boleh dipakai asal tahu apa CJJ nya sekarang kalau perencanaan produksi ini perencanaan produksi apa saja yang dibutuhkan saya buat langsung sini jumlah periode kita produksinya ada berapa periode permintaan tiap periode ada setup cost ada unit production cost ada unit holding cost yang ngambil pernah ngambil inventory ada saya ngajarin ini di teori inventory kemudian variable keputusannya kita ingin memutuskan diproduksi atau tidak di periode tersebut kalau produksi berarti 1 nilainya kalau 0 berarti tidak kendalanya apa harus memenuhi permintaan setiap periode fungsi tujuannya meminimumkan total produksi kalau bisa biayanya diminimumkan sama biaya inventory penyimpanan barang nah ini modelnya sudah dikasih tahu jadi kamu sebenarnya cukup cari data yang mana C yang mana F yang mana H itu ya ini contohnya saya cuma ngenalin sekarang ini yang kapasitet yang ada kapasitas berarti ada limitnya saya langsung ke sini ini ada limitnya berarti ada batasannya modelnya ini kalau mau cari data berarti tinggal dipahami datanya apa saja yang dibutuhkan oke habis itu pengenalan itu dulu nah bab 3 4 dan seterusnya sudah mulai hitung-hitungan ribet gak ada lagi cita-cita kayak ini yang standar tadi solang dibaca latihannya banyak di buku applied integer programming itu ada kunci jawaban di pagi belakang jadi kamu sudah saya kasih itu bab 2 ini masih ada lagi nanti contohnya yang bab 1 dulu bab 1 nah bab 1 tadi ini yang saya ambil tadi 2 soal teratas ini 1 15 1 16 terus ada lagi 17 ini bisa kamu coba kerjain 17 18 19 ini 17 keluar ya keluar ya ibu-ibu keluar gak 17 18 19 nah itu bisa dicoba cari kunci jawabannya di belakang kalau quiz pasti saya masukkan satu soal yang ini karena penting mengubah kebentuk standar oke udah cukup ketemu lagi kami sedepan kalau saya lupa share link berarti linknya itulah terus gak berubah kalau saya gak riman di WAG-nya oke itu pin camnya dulu saya absen dulu deh saya foto dulu camnya di on-kan dulu sebentar aja dikit ya cuma satu screen sebentar ya oke udah cukup ya sampai ketemu kami sedepan terima kasih selamat siang selamat siang